Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya, Abdul Gofar Hari ini saya akan memberikan satu materi sharing Untuk pembelajaran kita bersama Materinya adalah terkait dengan dunia pekerjaan Kenapa saya bilang ini adalah kaitannya dengan dunia pekerjaan Karena yang sedang kita jalani adalah pekerjaan yang saat ini Yang sudah kita lakukan dan akan seperti apa nanti ke depannya Mungkin materinya kita sudah pernah tahu Atau mungkin teman-teman juga sudah pada tahu Yaitu tentang kerja tercerdas dan kerja keras Ya, satu materi ini, kerja keras dengan kerja cerdas ini Erat sekali dengan hubungannya dengan dunia pekerjaan Kenapa saya bilang erat sekali? Karena pasti kita sering menemukan atau menemui teman-teman kita Atau bawahan kita, ya kan Mereka kerja, ada yang secara kita lihat itu Dia kerja keras, ya Tapi hasilnya itu kok begitu-begitu saja, gitu loh Ya kan Nah, cerita yang kedua adalah Waktu itu ada sebuah event Event di gathering Gathering itu kita semua berkumpul di situ Saya ke satu kamar dengan salah satu orang yang punya perusahaan Dia bilang bahwasannya Marketing dia sangat luar biasa Sangat luar biasa seperti apa Saya coba gali Dia bercerita bahwasannya Marketing dia itu Fresh graduate Seorang perempuan Berhijab Dia belum pernah punya pengalaman di bidang tersebut sebelumnya Ya, benar-benar seorang fresh graduate Itu lah Perempuan Diem Ya Tapi apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut Ya Perusahaan tersebut Langsung Apa namanya Menawarkan Oke, bisa join bareng dengan perusahaan kami Tapi dengan syarat Apa namanya Harus siap untuk Instruksi dari Perusahaan tersebut Nah Problemnya adalah Karyawan tersebut Tidak punya kendaraan bermotor Ya Dia hanya punya Sepeda Ya Jadi dia hanya punya sepeda Pada saat ngelamar Tersebut Dan apa yang dilakukan oleh Karyawan tersebut Dia melakukan Instruksi dari atasannya Dia melakukan Tiap hari Dia melakukan Canvassing Dari satu rumah Ke rumah yang lain Dia melakukan penawaran Tiap harinya seperti itu Sampai dengan mungkin bisa dikatakan Radius 5 km dari Produk yang dia jual Gitu loh Dan hasilnya apa? Hasilnya adalah Ya Sekarang dia jadi seorang The best marketing Ya Dia bisa jualan produk itu Ya Sampai Puluhan unit Ya Puluhan item Per bulannya Ya Dan sampai sekarang Dia Survive Gitu loh Ya Itu Cerita yang kedua Ya kan Nah Cerita yang ketiga adalah Saya punya teman juga Ya Saya punya teman juga Ya Dia itu Sama Dia masih Fresh graduate juga Ya Dia belum punya pengalaman Pekerjaan di bidangnya Sebelumnya Ya Dia diterima Di perusahaan tersebut Ya Pada saat dia diterima Ya Dia Penawaran Melakukan penawaran produk tersebut Itu Hanya dari media sosial Ya Tanpa Pernah saya lihat itu Dia melakukan aktivitas Canvas Ketemu dengan orang Melakukan event Atau wapun Yang saya lihat Dia itu Ya santai Dia melakukan Tiap barinya Di HP yang dia selalu pegang Gitu loh Ya kan Tapi Apa yang saya lihat Dari aktivitas dia Yang kita lihat santai Tapi Hasilnya adalah Dia tiap bulan Bisa melakukan penjualan sama Ya Perbulannya itu Bisa sampai dengan 20 Ya kan Mungkin bisa lebih dari itu Dan itu dia konsisten Melakukan itu Gitu loh Ya Itu adalah cerita Yang ketiga Ya Oke Dari tiga cerita itu Ya Kita bisa Mengansumsikan Atau kita bisa Memberikan statement Ya Mana sih Yang lebih baik Antara Kerja keras Atau dengan kerja cerdas Ya Kita akan lihat dulu Kira-kira Dari cerita yang pertama Dia melakukan apa Kerja keras Atau Kerja cerdas Ya kan Yang cerita yang kedua Dia melakukan apa Kerja keras Atau kerja cerdas Ya kan Dan yang ketiga sama Ya Dia melakukan kerja keras Atau kerja cerdas Ya Kalau yang pertama Ya Saya asumsikan adalah Dia melakukan kombinasi Antara kerja keras Dengan kerja cerdas Kenapa bisa seperti itu Karena kerja kerasnya adalah Ya Dia Jauh-jauh dari Indra Mayu Ya Datang ke Cerebon Hanya untuk ketemu dengan saya Ya Itu adalah bagian dari kerja keras dia Ya Kerja cerdasnya apa Kerja cerdasnya Dia bisa membaca situasi lingkungan pada saat dia berada di situ Dia melihat ada satu potensi Ya Yang menurut dia ini masuk ke pasar saya Ya kan Nah Otomatis Dia dengan cepat Apa namanya Merespon Dan langsung Memberikan Respon balik dengan Memberikan kartu nama dia Dia kejar dan memberikan kartu nama dia Itu yang pertama Cerita yang kedua adalah Ya Seorang tadi yang fresh graduate Seorang perempuan Ya Yang pakai hijab Dia hanya bermodalkan dengan Sepeda Dia dikeliling dari satu rumah ke rumah lain Menawarkan Apa namanya Brosur dan lain-lain Ini adalah kerja keras Kenapa saya bilang kerja keras Karena dia mutlak hanya mengandalkan Tenaga dia Dan Apa namanya Kondisi dia Pada saat itu Ya Tapi apa hasilnya Hasilnya juga sangat luar biasa Gitu loh Dia bisa menghasilkan Yang tidak orang lain dapatkan Di tiap bulannya Ya Itu yang Cerita yang kedua Kita Terakhir Di cerita yang terakhir Ya Ini pure Ya Satu teman saya ini Dia kelihatan santai kerja Ya Dia hanya Berjualan di Media sosial Dia hanya kerjanya di HP Tapi hasilnya adalah sama Dengan yang dilakukan oleh Apa namanya Yang cerita kedua ini Ya Dia bisa mendapatkan hasil yang Maksimal Di antara dari teman-teman yang lain Berarti dia melakukan Kerja Cerdas Ya Oke Jadi kesimpulannya adalah Ya Apapun dan dimanapun kita berada Kita bekerja dimanapun Mau kita mengkombinasikan Antara kerja cerdas Ataupun kerja keras Ataupun kita mau memilih Salah satunya Baik itu kerja keras saja Atau kerja cerdas saja Sebenarnya semuanya Tidak ada masalah Ya Semuanya itu Baik Pada saat memang Kita melakukannya Dengan sungguh-sungguh Dan dengan Ikhlas Ya Mungkin Itu yang bisa saya sampaikan Ya Mudah-mudahan Apa yang menjadi Sharing Kerja keras Dan kerja cerdas ini Bisa membuat kita Menambah ilmu Menambah wawasan Dan menambah motivasi Untuk kerja kita Dimanapun berada Mungkin cukup sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax